Baik sahabat, ini adalah hasil uji coba yang sudah dilakukan oleh Bang Adi dan uji coba ini sudah berhasil setiapnya mesin dalam kandisi hidup dengan menggunakan bahan bakar gas dan tentunya ini sudah satu berhasilan bahwasannya melekuasi ini sudah berhasil dan tentunya ini akan membantu bagi para petani dalam hal pengawatan biaya atau ongkos dalam hal proses penemanan padi petani akan berjaya dengan adanya ini sahabatku semuanya membantu subscribe adalah bagian dari Amal Zaryah yuk saling subko sambil beramal zaryah dengan penuh keikhlasan dan keridohan dari Allah SWT Amin Amin Ya Rabat Amin Baik sahabat di Amianto channel semacam ini ya saya lihat itu saya pegang itu itu dia di bagian apa ini ya kayaknya seperti saringan hawa ya di bagian saringan hawa itu bagian paling bawah itu sudah ada diletakkan satu buah benda itu seperti pentil ya tapi ini agak besar itu adalah bagian dari alat yang sudah di melekuasi yang nantinya akan dimasukkan selang dari selang gas RPG ya tentunya sudah dilakukan semacam apa ya pengeboran kemudian pemasangan besi ya pemasangan besi yang tentunya ada sedikit berlebang ya dan tentunya bisa dipasang baut dua baut yaitu dalam dan luar agar supaya nantinya gas yang sudah dimasukkan tidak akan bocor ya dan ini sudah dilakukan dan sudah diadakan uji coba dengan Bang Adi kita lihat tadi ya Bang Adi sedang mengadakan pengetesan ya pemempaan ataupun penarikan apa ya pemutaran star ya tali star agar supaya hidup menghidupkan mesin dan tentunya sudah hidup dan sekarang Bang Adi mengadakan setelan hawa ya setelan udara agar supaya mesin dalam kondisi langsung ya jika dinaikkan turun dinaik turunkan gas tentunya mesin akan langsung dan tetap hidup dan ini sudah berhasil ya kalau kita nilai sudah berhasil dan tentunya tinggal ini dicoba dengan menggunakan bahan bakar petanak dulu ya jadi pemodifikasi ini atas permintaan seorang petani tujuannya adalah untuk menghemat ya menghemat biaya ya karena kalau memakai bensin ataupun pertamaks atau pertalit biayanya lebih besar ya jadi modifikasi ini di daerah dari serang sudah sudah tidak asing lagi sahabat dilakukan oleh petani yaitu tujuannya adalah supaya adanya penghematan biaya atau ongkos ya daripada proses penanaman padi nantinya ya terlihat Bang Adi sedang melakukan pembenahan sedikit agar supaya modifikasi ini bisa berjalan lancar ya tentunya sesuai dengan harapan seorang petani yang memintanya agar supaya mesinnya dimodifikasi dengan menggunakan dua bahan bakar ya tadinya bahan bakar metalit ataupun bensin dan dengan ditambahnya modifikasi ini tentunya akan bertambah menjadi dua bahan bakar yakni gas FPG ya setelah saya tanya-tanya kepada pemilik apa ini mesin ini dia berdasarkan informasi dari temannya bahwasannya temannya telah memodifikasi juga seperti ini agar supaya adanya penghematan biaya karena kalau memakai minyak fatalit atau bensin biayanya kalau satu hari untuk memampau air untuk memenuhi kebutuhan pesawatnya bisa mencapai biaya Rp60.000 Rp60.000 kalau dihitung 6 liter 6 liter baru selesai persawah dihitung dengan air namun kalau menggunakan gas LPG satu tabung belum tutup habis karena satu tabung dibelinya dengan harga Rp20.000 kalau di sini di daerah Deliserdang satu tabung berharga Rp20.000 jadi Rp20.000 dengan Rp60.000 sangat jauh berbeda makanya petani ini bersedia untuk merombak atau mengodifikasi mesin pompa airnya menjadi dua bahan bakar bahan bakar bensin ataupun pertalit untuk menghidupkan pertama pertama untuk menghidupkan agar supaya mesin hidup kemudian setelah hidup baru dimatikan aliran bensin dan dihidupkanlah atau dibuka selang dari gas dari melalui saringan hawa di sini jadi gas itu bisa keluar dan menyambar mesin agar supaya mesin tetap hidup berjalan hidup dan ini banyak sudah dikerjakan oleh dilakukan oleh beberapa petani di wilayah Liserdang karena wilayah Liserdang ini pertanian sawahnya sistem pada hujan jadi masa-masa sekarang ya masa-masa musim panas yang musim kemarau jadi kemudian saat ini sedang musim tanam padi sangat membutuhkan air sehingga para petani ini harus mengutar otak ya agar supaya sawahnya dapat diairi ya kemudian bibit yang sudah ditanam tentunya dapat tumbuh dengan syukur jadi ini dia sudah diadakan dicoba ya ini adalah gas FBG-nya yang 3 kg jadi kalau menurut ceritanya kalau pakai gas ini sampai habis ya sampai habis lagi dan itu sudah penuh semua persawahannya sudah penuh hanya memakan atau mengeluarkan biaya sekitar 20 ribuan ya satu tabung untuk mengari persawahannya sementara kalau memakai minyak kertalit ataupun bensin bisa mengeluarkan kocek atau uang sebesar 60 ribu jadi modifikasi ini sangat menguntungkan bagi para petani namun namun ya tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangan ya masing-masing ini jadi inilah hasil dari uji coba yang sudah dikerjakan oleh Bang Adi dan sekarang ini kondisi sedang hidup mesin ini ya sudah hidup sudah diadikan dicoba dan sudah diadikan ke bahan bakar gas namun ada semacam instruksi dari Bang Adi ya selaku bengkel apa ini mekanik bengkel mesin tompa air ini dia berpesan agar supaya oli tetap ditambah ya karena kalau menggunakan bahan bakar gas air PG tentunya panas ya mesin akan panas dan akan menyerap apa ini oli ya jadi setiap hari setiap pemakaian oli harus di kontrol jangan sempat kering ya karena kalau kering hidup terus dan mesin akan rusak ataupun gym ya inilah sahabat satu hasil modifikasi yang dikerjakan oleh Bang Adi terdia sedang melihat-lihat kondisi ya mengemeriksa dengan kondisi seperti ini ya ini sekarang kondisi sedang hidup mesin ya sahabat dia sudah menunjukkan kepada pemilik mesin bahwasannya ini sudah dikerjakan dan sudah selesai dan uji coba ini sudah bisa dikatakan berhasil dan tinggal penyesuaian ini Bang Adi memberikan instruksi kepada pemilik mesin agar supaya begini-begini agar supaya mesin tidak mati pada saat digunakan di harian persawahannya instruksi demi instruksi yang tentunya bermanfaat bagi petani ini sangat berharga bagi para petani karena dia tidak mau di saat nanti digunakan mesin ini mengalami kendala ya ya baik sahabat Jamin Yata Channel dimana saja berada sahabat masih bersama dengan kami di Yamin Yata Channel terima kasih sahabat masih bergabung dengan kami dan tentunya saya ucapkan terima kasih terima kasih dan terima kasih ya bagi sahabat yang mungkin baru melihat channel ini dan belum merasa memberikan subscribe kepada channel ini silahkan sahabat silahkan membantu channel ini dengan membantu subscribe sekali saja subscribe sekali saja satu nomor satu subscribe dan tentunya jikalau sahabat sudah memberikan subscribe saya doakan semoga sahabat hari ini rezekinya dilimpahkan oleh Allah SWT dan tentunya video ini sangat bermanfaat tentunya dan bisa di-share ke teman-temannya agar supaya ini bisa menjadi satu percontohan dalam hal penghematan biaya ongkos dalam hal proses penanaman padi ya ya sebagaimana kita ketahui bahwasannya petani ini menjerit ya jangkan disertang dimana-mana pun menjerit dengan harga pupuk yang mahal harga hama apa obat-obat hama yang mahal dan tentunya para petani ini tidak mau keluar duit juga dengan banyak dengan melalui proses pemempaan air ya dari air batanah tentunya dan biasanya petani-petani ini dengan menggunakan sistem ini sistem modifikasi ini bisa menghemat sekitar 40 ribu ya kalau tabung kas 20 ribu ya dibandingkan dengan kalau pakai pertalit ataupun bensin bisa mencapai 60 ribu untuk menggunakan area persawahannya ini pengakuan dari seorang petani setelah saya wancarai ya bahwasannya dengan memobilikasi mesin pompa air ini menjadi dua bahan bakar ya ini bahan bakar pertalit dan gas LPG tentunya sangat membantu bagi para petani ya siapet ya inilah di bagian dari yang dimodifikasi oleh Bang Adi ini diberikannya satu lubang yang dipasang baut luar dan dalam diikat tentunya dan kemudian ada sedikit lubang dan dimasukkanlah selang dari gas LPG tentunya dari sinilah sumber pengapian berikutnya yang berasal dari gas LPG sementara gas eh bahan bakar pertalit ataupun bensin dalam kondisi ditutup ya ditutup dan diganti dengan gas oke sahabat bagaimana sahabat menarik kan bukan oke selamat menikmati